Kepolisian Resor Lumajang, Jawa Timur merilis kasus penemuan ladang ganja di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger, Smeru beberapa waktu lalu. Rilis dilakukan setelah muncul desakan masyarakat yang ingin tahu proses penanganan kasus tersebut. Bersama jajaran forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Lumajang, Kapolres Tempat membeberkan sejumlah barang bukti pohon ganja dan beberapa barang bukti narkoba di halaman Mapolres Tempat. Kapolres menyebut pihaknya telah menangkap 20 orang tersangka dengan berbagai kasus, mulai sabu, ganja, dan obat keras berbahaya atau kerbaya. Penangkapan dilakukan dalam kurun waktu operasi tumpas narkoba Smeru 2024. Yang menjadi perhatian publik adalah penemuan ladang ganja di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger, Smeru. 41 ribu batang tanaman ganja disita dan 4 orang petani ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan ada 10 orang petani lainnya yang terindikasi ikut menanam ganja. Polisi meminta kepada 10 petani tersebut untuk menyerahkan diri. Polisi juga menetapkan 1 orang DPU yang merupakan pengepul ganja dari para petani. Memang kita masih belum dapatkan. Ini yang kami kejar terus sampai kita dapat. Berapa yang distribusi ini kemana? Sementara 1 orang. Ya, sementara 1 orang. Distribusinya kemana ini? Memang identitasnya dari hasil yang kemarin karena dari dia istri yang bersangkutan sudah kami minta peterangan. Memang dia lagi statusnya juga nikah siri sehingga nanti kami coba untuk menelusuri dari sana. Kita masih ada hambatan. Ini lagi pola-pola lain yang kami terapkan untuk menelusuri yang bersangkutan. Masyarakat penggiat anti-narkoba mengapresiasi polisi yang telah mempongkar ladang ganja di lereng Smeru. Warga meminta polisi untuk memeriksa pengelola Taman Nasional karena penemuan ladang ganja berada di tanah negara. Saya yakin Pak Prabowo dengan pelantikannya Pak Prabowo khususnya di Kementerian LHK ini akan terus mengawasi lahan-lahan negara. Jangan sampai lahan negara malah digunakan untuk menanam obat-obat terlarang atau tanaman-tanaman terlarang. Sekali lagi saya percaya pada Pak Prabowo ke depan untuk bisa mengantisipasi hal ini melalui menteri-menteri yang ada. Khususnya mereka yang mengelola taman-taman negara atau lahan-lahan negara. Polisi masih mengejar DPU dan para petani yang menanam ganja.